Jelang menjamu Madura United di Stadion H, Agus Salim, Padang, pada pekan ke-20 Gojek Liga 1 bersama Bukalapak, Sabtu, tanggal 11 Agustus tahun 2018. Sriwijaya FC kembali berharap pada kecemerlangan deretan mantan pemain semen Padang yang kini memperkuat Laskar Wongkito. Tidak hanya demi mendapatkan simpatik pecinta sepak bola di Padang dan sekitarnya, keberadaan mereka diharapkan bisa memberikan keuntungan buat Sriwijaya FC. Pasalnya, ex-pemain Kabau Sirah itu diakini memiliki pengalaman serta pemahaman akan kondisi stadion yang merupakan markas semen Padang. Keberadaan mereka setidaknya sudah terbukti menghasilkan kemenangan saat Laskar Wongkito mengalahkan Borneo FC 1-0 pada pekan ke-17 juga di Stadion Kebanggaan Urang Awak itu pada tanggal 29. Juli tahun 2018. Di tim Sriwijaya FC musim ini ada cukup banyak pemain berstatus X semen Padang, yakni M. Nur Iskandar, Esteban Fiskara, Yuyunko, Goran Gencef, dan terakhir Mohamadou Alhaji. Kami tahu saat sebelum turun ke Liga 2, semen Padang terkenal sangat kuat jika bermain di depan publik sendiri. Informasi dari mantan pemain yang kini di SFC sangat membantu. Beberapa masukannya pun positif dan akan coba kami terapkan nantinya, ungkap Subangkit, pelatih Sriwijaya FC. Apalagi kondisi lapangan di Stadion H, Agus Salim Padang disebutnya memang cukup menyulitkan pemain dan diperlukan waktu untuk beradaptasi. Dalam sesi latihan yang digelar, tampak rekrutan terakhir yakni Mohamadou Alhaji serta tiga pemain Sriwijaya FCU-19 yakni Robi Andika, M. Ritwan serta M. Iqbal telah bergabung bersama tim. Terima kasih telah menonton!